Intro Hashtag gugat hasil pemilu Akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu Setelah perjalanan panjang dan beberapa pemunduran jadwal Akhirnya hari ini pada 20 Maret 2024 Hasil dari rekapitulasi suara di KPU diumumkan Keseluruhan hasil pemilu mulai dari hasil pemilihan presiden DPR, DPRD hingga DPD diumumkan secara luas ke publik Sebelumnya ada banyak spekulasi yang beredar tentang hasil pemilu Tapi hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU lah Yang merupakan hasil real count yang menjadi dasar Penatapan siapa yang akan memenangkan setiap pemilihan Jadi nanti kita tahu nih Siapa presiden dan wakil presiden terpilih Siapa partai pemenang pemilu Dan dari partai apa saja para anggota legislatif yang akan mewakili kita Di DPR, DPRD, dan DPD nanti Lalu pertanyaannya Apakah hasil yang diumumkan tersebut telah tetap dan tidak bisa diganggu gugat lagi? Maka jawabannya belum Hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU Belum bisa menjadi hasil yang bersifat tetap dan mengikat Selama penyelesaian sengketa terhadap proses pemilu Dan terhadap hasil pemilu belum selesai Jadi gini Hasil pemilu agar bisa dianggap tetap dan mengikat Jika dibarengi dengan hasil sengketa pemilu yang telah tetap dan mengikat juga Ada dua sengketa yang bisa dilakukan dalam pemilu Sengketa terhadap proses pemilu Sengketa terhadap hasil pemilu Nah, sepanjang perjalanan pemilu kemarin Sengketa terhadap proses pemilu itu telah berlangsung terus-menerus Sengketa ini dilakukan dan diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Menurut Perbawaslu, nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar peserta pemilu Dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Keputusan KPU Provinsi Dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota Jadi, segala kecurangan, kesalahan Dan berbagai sengketa terkait dengan proses pemilu Diajukan ke Bawaslu Hingga nantinya setelah menjalani proses dan alur penyelesaian sengketanya Bawaslu kemudian mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa pemilu Ada satu bentuk pelanggaran yang bisa selalu ada dalam sengketa proses pemilu Dan ini termasuk salah satu pelanggaran terberat Dalam pemilu dan bisa mendiskualifikasi peserta pemilu Pelanggaran ini juga kemarin sempat diperbincangkan Dan prosesnya di Bawaslu juga sampai saat ini masih berjalan Namun tidak dilaporkan sebagai suatu pelanggaran dan gugatan yang utuh dan menyeluruh Pelanggaran itu adalah pelanggaran CSM Atau terstruktur, sistematis, dan masif Menurut mantan Hakim MK Maruwar Siaan Terstruktur adalah kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan Untuk memenangkan salah satu calon Sistematis artinya pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan Dan pengkoordinasian secara matang Sedangkan masif berarti pelanggaran dilakukan di seluruh tempat pemungutan suara Pelanggaran CSM diatur detail di Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Laporan atas dugaan pelanggaran CSM dapat disidangkan oleh Bawaslu Jika dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan pelanggaran terjadi di sejumlah wilayah Tapi anehnya pelanggaran CSM ini sempat diwacanakan oleh beberapa pihak Untuk dilakukan gugatannya ke MK Padahal seperti yang dikatakan oleh mantan ketua MK Hamdan Zulfa MK tak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti gugatan soal pelanggaran pemilu CSM tadi Ya kita lihat aja deh nanti Jika memang ada yang mengajukan gugatan CSM ke MK Maka itu bisa dikatakan sebagai gugatan yang aneh Dan seharusnya ditolak oleh MK Karena tidak sesuai jalurnya Nah terkait seluruh sengketa terhadap proses pemilu Pihak Bawaslu melalui salah satu anggotanya Yaitu Loli Suhenti mengatakan Bahwa Bawaslu berkomitmen untuk mempercepat pengambilan keputusan Seluruh sengketa pemilu sebelum tanggal 20 Maret hari ini Artinya segala sengketa terhadap proses pemilu Bisa kita katakan telah selesai dan memiliki hasil keputusan Maka tinggal satu sengketa lagi yang perlu ditunggu Agar hasil pemilu yang diumumkan KPU Adalah hasil yang telah dan tetap dan mengikat Yaitu sengketa terhadap hasil pemilu Sengketa terhadap hasil pemilu itu diajukan Diselesaikan Dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Sengketa hasil pemilu ini diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Serta Peraturan Mahkamah Konstitusi atau MK No.4 tahun 2023 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Khusus untuk sengketa hasil pemiluan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 74 Ayat 3 Undang-Undang MK Maka pengajuan permohonan sengketa hanya bisa dilakukan maksimal Tiga hari sejak pengumuman hasil pemilu Maka jika hari ini adalah pengumuman Artinya maksimal tanggal 23 Maret 2024 Batas akhir permohonan pengajuan sengketa hasil pemilu Ada dua hal yang harus diuraikan oleh pemohon nantinya saat mengajukan gugatan Yaitu menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara Serta menguraikan alasan permintaan pembatalan hasil pemilu Ya seperti yang mungkin banyak kita dengar Bahwa terhadap hasil pemilu MK hanya memutus terkait kesalahan hasil hitung suara Bukan masalah kecurangan ataupun pelanggaran dalam proses pemilu Makanya sampai-sampai ada yang bilang Khusus untuk pemilu MK itu dikatakan sebagai mahkamah kalkulator Karena hanya mengurusi soal hitung-hitungan saja Satu hal yang menarik dalam proses sengketa hasil pemilu ini adalah Proses penyelesaian sengketanya yang cepat Karena sesuai dengan aturannya MK memiliki waktu maksimal 14 hari dari diterimanya permohonan untuk Memutus perkara terkait pilpres Sedangkan terkait pemilihan legislatif Maka MK diberikan waktu hanya 30 hari saja Jadi kita nih mesti hati-hati Menghadapi isu dan spekulasi yang beredar Jangan sampai terjebak hoax dan provokasi Kita lihat terus Perkembangannya nanti bagaimana bersama saya Belmondo Scorpio di Hashtag Belmondo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!